Halo semuanya, selamat datang di podcast Lovers, gue podcast edukasi tentang hukum Kenalin, nama gue Alhadi dan gue selaku host di podcast ini Nah, hari ini gue kedatangan dua temen gue nih, ada Sofi dan ada Putri Boleh kenalin dong guys, di diri- diri kalian Hai, gue Putri, gue sih sebagai orang awam nih yang kepo akan seluk belom mengenai apa sih notaris itu Hai semua, gue Sofiya dan gue sebagai mahasiswa FAUI yang siap menjawab pertanyaan-pertanyaan orang awam di sebelah gue Udah siap banget ya, nah jadi gue mau ngejelasin dulu nih, podcast ini sebenernya akan banyak ngomongin tentang profesi hukum Nah, episode kali ini tuh kita akan ngebahas tentang notaris, nah gue mau nanya dong Sofi, sebenernya notaris itu apa sih? Kalo lu nanya ke gue, notaris itu ya profesi sebenernya ada jawabannya Emang profesi sama pekerjaan biasa emang bedanya apa? Ya, ada perbedaannya sih, jadi sebenernya kalau misalnya profesi itu adalah kegiatan yang bergantung pada keterampilan, pengetahuan, dan kualifikasi seseorang lewat pelatihan tertentu Nah, seseorang profesi ini tuh bisa dibilang profesi ketika seseorang profesional menawarkan layanan dan jasa yang disediakannya Dengan aturan protokol dalam bidang yang dikuasainya, sudah gitu biasanya dia disumpah juga Nah, ciri-cirinya tuh adalah menguasai keterampilan, pengetahuan, dan keahlian khusus yang didapatkannya dari pelatihan pendidikan atau pengalaman selama bertahun-tahun Lalu memiliki status yang tinggi di kehidupan masyarakat, jadi dia dihormati, dan pada umumnya akan merima gaji dan uang lebih banyak Sedangkan kalo pekerjaan sendiri itu, itu tidak mengandalkan keterampilan dan pengetahuan khusus Bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, umumnya memiliki status yang rendah di masyarakat, dan hanya mengandalkan sedikit uang Berarti tadi, profesi itu harus disumpah dulu ya biar profesi gitu Berarti bisa dibilang profesi itu pekerjaan mulia lah ya Ya, sebenar banget Kira-kira nih, jadi notaris itu tuh syarat-syaratnya apa aja sih? Jadi untuk jadi notaris itu ada banyak syarat-syaratnya nih, cuman kalo misalnya mau yang dasar banget Wajibnya tuh satu, itu harus menjadi warga negara Indonesia, dan mempercayai Tuhan, dan bertakwa pada Tuhan yang mahesa Berumur paling muda 27 tahun, jadi yang lebih muda daripada itu mungkin nunggu dulu kali ya, magang dulu Lalu sehat jasmani dan rohani, lalu telah menjalani magang sebagai karyawan notaris, dan tidak bertugas sebagai pegawai negeri, atau penjabat negara, advokat, dan tidak sedang memaku jabatan lain Kira-kira untuk menjadi notaris itu dulu dasarnya Berarti kalo misalnya syarat-syarat itu semua udah terpenuhi, bisa langsung jadi notaris itu? Ya, gak gitu juga sih, sebenarnya jadi panik nih gue Pertama-tama yang pengen jadi notaris itu, selain harus memiliki syarat dasar seperti yang tadi gue sebutin, yang ada di pasal 3 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris Pelamar juga harus membuat surat permohonan pengakatan notaris, lalu dia harus membuat surat penyataan, lalu dia harus membuat surat keterangan dengan tambahan pengajuan surat permohonan kepada Dirjen Ahahu Terus bikin surat keputusan dan bea sumpah dari Menkumham dan daftar riwayat hidup Oh ya, jangan lupa pas foto 3x4, biar gak misterius-misterius sama Takutnya kan pas daftar gak ada foto kan? Iya, kayak rada-rada misterius gitu, ini siapa yang daftar gitu kan? Iya, bener juga sih Tapi Sof, boleh gak sih lu bisa jelasin lebih detail tentang syarat-syarat itu? Oh tentu Bapak, dijelasin ya, jadi dari surat-surat yang dimohon kali itu ada banyak Yang pertama nih gue jelasin dulu, surat permohonan pengangkatan notaris Nah itu di dalamnya itu include ijasa pendidikan spesialis notariat atau magisar kiri notariatan Which mean kalian udah harus S2 dulu, lalu kali, yes wajib, no debat valid Oke, surat tanda telah mengikuti pelatih teknis, lalu ada KTP dan akta kelahiran, lalu ada akta perkawinan bagi yang sudah menikah Yang belum menikah, ya gak usah, gak perlu ya, jadi jombloers-jombloers bisa nih untuk langsung jadi notaris aja Terus ada harus punya NPPWP atas nama pemohon, lalu ada piaga melulus ujian yang diselenggarkan oleh organisasi notaris Nanti dibahas di episode 2, disclaimer Lalu ada sertifikat pelatihan yang diselenggarkan oleh Dejan Aho Nah, buat surat pernyataan tuh, surat pernyataan tuh isinya surat pernyataan tidak merangkap jabatan kecuali sebagai penjabat pembuat apatana atau notaris Lalu ada surat pernyataan yang menyatakan bersedia di tempat kali seluruh wilayah Indonesia Lalu ada surat materai yang menyatakan tentang kesediaan untuk ditunjuk menapung protokol notaris lain Nah, terakhir nih ada surat keterangan juga kan tadi disebutin Ada surat keterangannya ya? Ada dong Jadi surat keterangan ini Banyak Ya, banyak Jauh banget Gak, siap-siap menjadi notaris Surat keterangan itu isinya adalah dari notaris yang bawah telah mengikuti magang di kantor notaris selama 2 tahun berturut-turut Jadi wajib magang juga ya guys Selain udah lulus S2, kalian harus magang 2 tahun Dibayar atau enggak, insya Allah dibayar Lalu surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian, kayak biasa Lalu surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintahan Ingat dokter pemerintahan Nah, kalau tadi dari penjelasan itu Boleh enggak sih seorang notaris itu punya bisnis lain gitu Misalnya kan kayak sekarang lagi jaman-jaman bisnis online gitu Kalau notaris punya bisnis online itu boleh enggak? Ini skalanya gede, pekecil Dan apakah sih yang mau membuat bisnis online itu dia pencetusnya? Enggak, bebas aja sih Yang judulnya, kalau misalnya dia punya Punya dia tuh, dia boleh enggak? Berdasarkan sepengetahuan gue ya Itu kalau misalnya lo jadi notaris Dan lo ingin membuat toko atau kayak toko kecilan Cuma nebeng doang gitu Kayak online itu kan nebeng aja tuh ya Itu enggak apa-apa banget Cuma yang menjadi masalah tuh Kalau misalnya lo membuat suatu perusahaan nih Lalu lo ya sebagai notaris Lo ya juga yang buat akta penderiannya Detang-detang-detang sama lo Nah, itu enggak boleh banget Enggak boleh ya Berarti itu harus diurus sama notaris lainnya Kalau misalnya lo punya bisnis Bener banget Karena itu mengacu ke pasal 17 undang-undang Tentang jabatan notaris Dimana seseorang tuh tidak boleh mengerangkap jabatan ganda Terus, mengenai ini Notaris ini kan taunya kan Saya sebagai orang awam tuh cuma tahu Notaris tuh ngurusin akta tanah Surat tangan tuh kayak gitu Kayak gitu tuh ada enggak sih tugas-tugas lain notaris tuh? Jadi, sebenarnya Notaris tuh enggak tentang buat tanah doang juga ya Jadi, mereka tuh bisa tuh membuat tentang hal-hal lain Misalnya kayak membuat perjanjian-perjanjian Jual-beli misalnya Atau kayak akta penderian tadi perusahaan Itu dia juga boleh duduk di situ Untuk jadi juru tulisnya Dan mengakui hal itu terjadi Jadi saksi juga gitu Nah, kalau kewenangannya itu Seorang notaris tuh bisa membuat akta otentik Kayak tadi itu akta asli Membuat perjanjian Pendetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan Dan atau yang dikendaki Berkepentingan Lalu dinyatakan dalam akta otentik Maksudnya itu Lalu menjamin kepastian tanggal pembuatan akta Menyimpan akta Memberikan groses Salinan dan kutipan akta Semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu Tidak juga ditugaskan Atau dikecualikan kepada penjabat lain Atau orang lain Yang ditetapkan oleh undang-undang Nah, kalau ngebahas mengenai apa aja sih Yang bisa dinotaris lakuin A.k.a. kewenangan Kita juga harus ngebahas dong Notaris tuh wajib ngelakuin apa gitu kan Berarti notaris sendiri juga punya kewajiban khususnya ya Ya, kewajibannya itu adalah Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri Dan tidak berpihak Melekatkan surat dan dokumen Serta sidik jari Menghadap Jari penghadap pada minut akta Lalu memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan Dalam UU nomor 30 tahun 2014 Lalu membuat daftar dari akta protes Terhadap tidak dibayar atau tidak diterima Suatu surat berharga Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat Dan segala keterangan yang diperoleh guna Membuat akta sesuai dengan sumpah, janji, jabatan Kecuali undang-undang melentukan lain Ini masih banyak deh kewajiban lainnya Nanti kalian kalau mau ngecek Akan dilihat di undang-undang 30 tahun 2014 Terus, tau tadi itu kan ngomongin kewajiban ya Lawan kewajiban, ada kewajiban, ada hak Notaris punya gak sih hak? Tips for test lah Notaris tuh punya hak Maksudnya gimana nih? Soalnya kan notaris itu jatuhnya manusia juga ya Dan manusia ya pasti punya hak Asasi manusia gitu Maksudnya hak manusia ya pasti notaris punya Nah maksudnya tuh kayak punya hak khusus gak tuh? Oh hak khusus Oke oke kalau bahasanya gitu sebenarnya itu disebutin tadi Jadi hak khusus tuh mungkin maksud Mbak Nye ini kewenangan kali ya Nah kewenangan itu sebenarnya adalah bahasa kerennya hak khusus gitu loh Atau hak estimewa Karena gak semua orang yang bisa membuat apa yang dilakukan notaris Misalnya nih ada orang random tiba-tiba dia bikin akte Ya itu tidak bisa diakui sebagai akte yang otentik gitu Karena dia bukan notaris itu bukan haknya dia untuk membuat akte seperti itu Gitu ya Dari tadi nih gue gak liat Iya dari tadi gue sampe Mau nanya juga sampe Ah ternyata udah ditanyain Ternyata udah ditanyain Mbak Nye nih ya toh Ternyata emang kayaknya terlihat sekali gitu Emang pengen tau Gue nyari gambaran profesi notaris tuh gimana sih gitu Nah listeners Jadi episode kali ini mungkin sampai situ aja kali ya Nanti kita akan lanjut-lanjut lagi di episode-episode selanjutnya Yang akan ngebahas juga tentang notaris Mungkin Atau mungkin profesi lainnya Nah untuk itu Gue mau makasih nih ke Sofi dan ke Putri Yang udah samanin gue nih Ngobrol-ngobrol pada episode hari ini Nah kalau kayak gitu Gue mau ngucapin Bye listeners Bye Untuk lebih banyak konten Jangan lupa subscribe Dan nyalakan notification button